Intro Pada episode kali ini Abas Channel akan mengunjungi SMP Negeri 2 Gemolong yang sudah tidak asing lagi, kami juga menginformasikan kepada para alumni bahwa SMP Negeri 2 Gemolong memasuki babak baru, yakni menuju Sekolah Adiwiata Mandiri. Sebelum lanjut, bagi sobat-sobat yang baru menemukan channel ini, silakan untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Sejak tahun 2020, telah dilakukan persiapan untuk maju ke grid berikutnya, yakni Sekolah Adiwiata Mandiri. Setelah dipenghujung tahun 2019, berhasil lolos sebagai Sekolah Adiwiata Nasional, dan kini memasuki tahun 2021 bagi SMP Negeri 2 Gemolong yang beralamat di Jalan Citro Sancakan No. 249 Gemolong, Kabupaten Sragen ini harus segera berbenah diri guna menuju Sekolah Adiwiata Mandiri. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gemolong, Taatwi Hargo, bertekad bahwa, tak ingin berhenti hanya sampai pada Sekolah Adiwiata Nasional. Pengurus Komite SMP Negeri 2 Gemolong dalam rangka monitoring persiapan menuju Adiwiata Mandiri. Banyak hal yang telah disampaikan oleh BIO-BIO yang semoga atas kunjungan BIO ini semakin memotivasi kami, buruk warga SMP Negeri 2 Gemolong bisa meraih harapan, yakni Sekolah Adiwiata Mandiri di tahun ini. Terima kasih. SMP Negeri 2 Gemolong ke depan juga harus mampu menyandang predikat lebih tinggi, yakni Sekolah Adiwiata Mandiri. Tekad kami sama seperti sebelumnya, yakni langsung meraih predikat Adiwiata Mandiri pada seleksi yang akan datang. Selama ini SMP Negeri 2 Gemolong secara berkesinambungan senantiasa menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, rindang, asri, dan indah, memberi iklim yang kondusif bagi proses belajar-mengajar. Pihak sekolah dan seluruh stakeholder secara berkala melakukan perawatan taman, pembenahan sarana-prasarana, persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan secara masif, gencar dan intensif dilakukan untuk mewujudkan Sekolah Adiwiata Mandiri. Kemudian seperti apakah gambaran Sekolah Adiwiata itu? Sekolah Adiwiata adalah tempat belajar bagi siswa-siswi yang memiliki karakter peduli lingkungan. Sekolah Adiwiata adalah sekolah yang mengintegrasikan tiga prinsip dasar dalam penentuan kurikulumnya, yakni edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Pertama, edukatif artinya pendidikan lingkungan melalui berbagai pembiasaan hidup berdampingan dengan alam, seperti memelihara dan mengelola lingkungan itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku warga sekolah menjadi insan-insan yang peduli lingkungan, yang cinta lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kedua, partisipatif adalah melaksanakan program sekolah secara komprehensif, mulai dari pihak pemerintah sampai masyarakat, yang berhubungan dengan program Green School berdasarkan kesepakatan dengan orang tua wali siswa maupun warga sekitar. Ketiga, berkelanjutan memiliki arti bahwa program Sekolah Adiwiata adalah dapat dilakukan terus-menerus hingga tujuannya tercapai. Tujuan Sekolah Adiwiata sendiri adalah menimbulkan kesadaran semua pihak tentang peduli lingkungan. Untuk mewujudkan Sekolah Adiwiata seperti itu, bukanlah hal yang mudah. Tantangan menuju Adiwiata mandiri memang jauh lebih rumit dan butuh perhatian ekstra. Rasa optimisme itu juga disampaikan Ketua Komite Sekolah, Haji Sudadi. Semua Rahmanir Rafi, kami seratu anggota Komite SMP Negeri 2 Kewalong. Mendukung dengan sangat untuk maju Adiwiata mandiri dengan semangat semua kompak dan kerjasama yang sangat penuh situasinya dan semua luntat. Demikian, doa kami dan dorongan semuanya semoga mendukung untuk terwujudnya Adiwiata mandiri di SMP Negeri 2 Kewalong. Demikian, terima kasih. Berkiblat pada program Adiwiata, tahun 2017, bahwa SMP Negeri 2 Kewalong tergolong mulus, ketika kali pertama, ditunjuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten, berkat kerja keras dan soliditas seluruh warga sekolah ternyata langsung lolos dan berhak maju ke tingkat provinsi. Tahun 2018 lolos Adiwiata Provinsi, setahun berikutnya, 2019, berhasil meraih predikat sebagai Sekolah Adiwiata Nasional. Joko Susilo, koordinator yang membidangi penilaian Adiwiata, menyatakan, selain getol menyukseskan Sekolah Adiwiata, SMP Negeri 2 Kewalong juga mengembangkan program penguatan pendidikan karakter. Program Adiwiata dari SMP Negeri 2 Kewalong menyampaikan kepada rambut saudara-saudara bahwa SMP Negeri 2 Kewalong sudah menerapkan pendidikan penguatan karakter. Dan naranya adalah SMP Negeri 2 ditunjuk secara nasional, ada dua sekolah di seraget bahwa SMP Negeri 2 menjadi sekolah perintis pendidikan penguatan karakter. Di SMP Negeri 2 itu mengambil berendir tentang kedisiplinan. Jadi salah satu bentuk kedisiplinan bahwa ciri khas dari peserta didi atau siswa-siswa di SMP Negeri 2 Kewalong itu yang laki-laki khususnya adalah potong dengan model 1, 2, 3. Artinya bagian depan 3, 2, dan 1 dilakukan. Dan ini sudah dilaksanakan. Kemudian untuk karakter religius itu setiap pagi, apabila nanti sudah tidak pandemi, itu anak-anak selalu ngaji bareng atau tatat-tatus pagi bersama dengan Bapak. Juga untuk karakter kedisiplinan yang lain adalah tertip waktu, kemudian tertip pakaian, dan tertip masuk setelah tertip pulang. Mian beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tahun 2018 menjadi salah satu sekolah di Sragen yang ditunjuk sebagai pilot proyek program penguatan pendidikan karakter. Suatu program yang dikembangkan, melalui pembiasaan, ekstra kulikuler, di samping include dalam pembelajaran, wujud pengembangan karakter antara lain melalui penegakan tata tertip, berpakaian seragam dan rapi, menjaga kebersihan, bertutur kata, maupun berpenampilan, menarik, dan ramah. persiapan kucingan wasp. Dengan, Pak, siapannya? Haris, Pak. harapannya ini sekolah yang segera masuk apa tetap PCC, Mbak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.